Video ini mengandung bawang. Bagi kalian yang tidak berkepentingan, segera tinggalkan video ini setelah bunyi. Saya yakin setiapnya video semacam ini pernah muncul di FBP kalian. Tapi sayangnya, video semacam itu hanyalah editan. Mereka menggunakan satu sumber suara yang sama, lalu dimasukkan ke video pribadi masing-masing. Hal itu lantas membuat saya berpikir, kenapa harus editan? Padahal bisa punya yang asli. Lihat kan? Nggak perlu efek editan untuk menghasilkan mainan Onicha. Pembuatannya tidak akan sulit karena hanya akan memanfaatkan modul jadian yang tersedia di pasaran, seperti DF Player Mini, IC 7805, Timer Switch, SD Card, dan Speaker. DF Player Mini Pada dasarnya, DF Player Mini adalah sebuah MP3 player yang memiliki fitur SD Card Reader. DF Player Mini memiliki beberapa pin, yang masing-masing pinnya mempunyai fungsi tersendiri. Tapi daripada bingung, mending fokus saja ke pin inti yang dibutuhkan. VCC dan GND, tidak banyak yang bisa dijelaskan. Karena itu, hanya sekedar plus dan min. Semua orang juga sudah tahu bahwa perangkat elektronik membutuhkan suplai listrik agar dapat bekerja. SPK 1 dan SPK 2 SPK adalah singkatan dari speaker. Speaker ya, speaker, speaker yang kalian punya, nantinya akan dihubungkan pada pin ini. Terakhir, ADK 1. ADK 1 adalah pin yang berfungsi untuk memainkan file audio di urutan pertama. Daripada tambah bingung, mari langsung praktekan saja. Untuk dapat menyalakan modul DF Player Mini, kita membutuhkan tegangan sekitar 3,2 hingga 5V. Jika rencananya modul ini akan dipasang di kendaraan, maka mustahil bisa menemukan tegangan sekecil itu. Karena umumnya, tegangan aki berkisar pada 12V. Dijamin, modul ini akan hancur jika dipasangkan begitu saja. Tapi jangan khawatir, itulah kenapa di awal kita telah menyiapkan komponen bernama IC7805. Singkatnya, IC7805 dapat mengubah tegangan aki yang awalnya berkisar pada 12V menjadi 5V. Dengan tegangan yang stabil 5V seperti ini, maka kita bisa dengan aman menghidupkan DF Player Mini meskipun mengambil daya dari aki kendaraan. Selanjutnya, adalah menyiapkan speaker. Speaker yang digunakan adalah speaker 4 ohm berdaya 3 Watt. Alasan pemilihan speaker tersebut karena itu sudah merupakan batas kemampuan yang bisa dihandle oleh modul ini. Namun, daripada menggunakan speaker copotan seperti ini, saya akan lebih menyarankan untuk menggunakan speaker portable yang biasanya digunakan untuk komputer ataupun laptop. Sudah dapat speaker, disertai boxnya. Lagian dari segi harga, entah kenapa membeli speaker portable lebih worth it daripada membeli speaker copotan. Tinggal pasangkan speaker pada pin SPK1 dan SPK2 yang terdapat pada modul DF Player Mini. Berikutnya, pin ADQ1. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, ADQ1 adalah pin untuk memplay file audio. Dengan memberi ground pada pin ADQ1, maka file audio yang berada di urutan pertama akan diputar. tapi ini masih belum sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya, saat kontak on, modul ini haruslah langsung memutar audio dengan sendirinya, bukan dilakukan secara manual. Kalau begitu, bukankah kita hanya perlu menghubungkan ADQ1 ke ground agar saat modul dinyalakan, maka audio akan langsung diputar. Benar sekali, audio akan otomatis diputar. Tapi, bukan hanya diputar sekali, melainkan berkali-kali. Ternyata, dengan menghubungkan ADQ1 ke ground secara terus-menerus, akan membuat modul DF Player Mini masuk ke mode play repeat. Lagi-lagi, ini masih belum sesuai dengan yang kita mau. Kita maunya, audio hanya diputar sekali saja. Hanya pada saat kontak on untuk pertama kali. Ada salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu. Yaitu, membiarkan modul DF Player Mini menyala. Lalu, saat file audio selesai dimainkan, dengan segera kita matikan modulnya. Melakukan cara ini, maka anggapannya file audio tadi hanya diputar sekali saja. Tapi, lagi-lagi, tidak praktis jika melakukan hal itu secara manual. Harus cari cara agar tindakan tersebut dapat berlangsung secara otomatis. Kita serahkan saja tugas itu pada modul NA55. Pada dasarnya, modul ini hanyalah sebuah relay yang dikendalikan oleh ICNA55. Fungsi dari modul ini adalah memberikan delay on atau delay off pada perangkat elektronik yang kita gunakan. Delay on artinya, saat menyalakan sesuatu, maka perangkat tersebut tidak akan langsung menyala. melainkan, menunggu beberapa waktu hingga pada akhirnya bisa menyala. Sebaliknya, delay off artinya, saat kita menyalakan sesuatu, maka perangkat tersebut akan langsung menyala. Namun, selang beberapa saat, perangkat tersebut akan mati dengan sendirinya. Dari kedua fungsi yang bisa diberikan oleh modul ini, kalian pasti sudah tahu fungsi mana yang cocok untuk keperluan kita. Kita gunakan modul ini sebagai delay off timer. Terima kasih telah menonton! Terdengar audio terpotong, padahal belum selesai dimainkan. Yang perlu dilakukan, hanyalah memutar potensiometer untuk menyesuaikan delay off dengan durasi audio yang diputar. Terima kasih telah menonton! Tugas selanjutnya adalah mengisi SD card dengan file audio yang direncanakan. Saya pribadi merasa kurang puas jika harus menggunakan audio yang ada pada video tersebut, karena di dalamnya terdapat dua noise. Noise pertama adalah suara beep. saya yakin itu adalah suara beep peringatan dari sebuah mobil. Noise kedua adalah jeritan wibu. Sungguh kualitas audio yang mengecewakan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membuat sound effect sendiri. setelah mengumpulkan beberapa sound effect gratisan, lalu menggabungkannya, dihasilkanlah sound effect yang menurut saya lebih bersih untuk digunakan. kalian tidak perlu melakukan hal ini, karena ini hanya keisengan belaka. Pada SD card kosong yang sudah diformat, buatlah sebuah folder dengan nama MP3. Lalu, masukkan file audio yang sudah direncanakan. Ubah nama file menjadi 0, 0, 0, 1. Dan selesai. Terakhir, tinggal melakukan proses pemasangan. Dalam hal ini, akan dipasangkan di motor. Meskipun tadi kita bicara soal kunci kontak, bukan berarti kita harus benar-benar mengakses kunci kontak. Sebagai alternatifnya, bisa hubungkan saja mainan ini ke lampu kota ataupun lampu utama dari motor. Terutama, jika motor kalian merupakan motor yang lampunya langsung menyala saat kontak on. Terkait pengaplikasian di motor, saya serahkan saja pada kalian. Lakukanlah sekreatif mungkin. Intinya, pastikan mainan ini terhindar dari cipratan air. Dan kalau memang akan dipasangkan secara permanen, jangan lupa untuk menambahkan sekring. Nah, kalau gini kan oke mau direkam. Asli keluar suara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax